Selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200 ribu berdasarkan data yang dihimpun satu tugas penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan. Saat ini, dunia tengah dilanda oleh sebuah virus, yang kini sedang ramai dibicarakan. Virus tersebut adalah virus corona atau COVID-19. Tentunya, hal ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi di kalangan para santri. Coba bayangkan, santri yang kehidupannya serba bersama, mengaji bersama, kajian bersama, sholat bersama, dan segala kegiatan yang lain. Jika ada salah satu santri yang terjangkit virus, tidak menuntup kemungkinan bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat di kalangan santri yang lain. Maka dari itu, sekolah kami SMAIT Al-Uswah Tuban menerapkan beberapa protokol kesehatan yang diharapkan dapat menanggulangi COVID-19 di lingkungan kondok pesantren. Pertama, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas. Dan jangan lupa untuk memakai hand sanitizer serta memakai masker di setiap kegiatan. Serta makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Kedua, menerapkan social distancing. Dalam masa pandemi ini, santri tidak diizinkan untuk bertemu dengan orang tua atau kerabat. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi penularan virus COVID-19. Santri juga dianjurkan untuk tidak keluar dari area pondok pesantren. Di dalam area pesantren pun, santri juga dihimbau untuk tetap saling menjaga jarak satu sama lain. Termasuk dalam mengantri makan, dan mengantri mandi. Nah, inilah protokol kesehatan yang telah kami terapkan di lingkungan SMAIT Al-Uswah Tuban. Semoga dengan ikhtiar kami ini, sedikit banyak dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Serta tidak menyurutkan semangat kami dalam menuntut ilmu untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!